Sementara itu bunyi dentuman terdengar di wilayah Jakarta Selatan, Bogor, Depok, dan Tangerang pada Sabtu, Dini, Hari. Belum diketahui asal bunyi dentuman tersebut. Ini posisi jam 3 lewat 12. Seperti nabak di video amatir, suara dentuman terdengar hingga mengibatkan kaca berteketar dengar oleh warga. Dentuman terpantau terdengar di beberapa wilayah seperti Jakarta Selatan, Bogor, Depok, dan Tangerang. Ini posisi jam 2, 4, 3, 4, 8. Sementara itu bunyi dentuman kemudian menjadi trending di media sosial. Banyak yang mempertanyakan asal bunyi dentuman tersebut. Dan tidak sedikit yang mengaitkannya dengan letusan anak Krakatau pada malam hingga Sabtu, Dini, Hari tadi. Di satu sisi pemirsa, hal ini dibantah oleh PVMBG dan BMKG. Di mana hasil monitoring BMKG menunjukkan tidak ada aktivitas gempa tektonik dengan kekuatan signifikan akibat letusan anak Krakatau. BMKG memastikan suara dentuman tidak berasal dari aktivitas gempa tektonik. Dan untuk memantau kondisi terkini anak Krakatau, serta mengonfirmasi dentuman tersebut, kita sudah terhubung dengan Kepala Bidang Gunung Api PVMBG, Hendra Gunawan. Selamat siang, Pak Hendra. Sudah bergabung bersama kami? Ya, selamat siang, Pak Hendra Gunawan, melalui sambungan telepon. Ya, selamat siang, Pak Martin. Selamat siang, Pak Hendra. Kami konfirmasi, Pak, bahwa dentuman ini bukan dari anak Krakatau ya, Pak ya. Bisa mungkin dijelaskan lebih lanjut mungkin. Apakah ini ada kaitannya juga dengan komparasi mungkin karakter dentuman, jika itu adalah berasal dari Gunung Berapi dan juga dentuman yang didapati tadi, dini hari tadi, Pak? Ya, ini ada beberapa hal memang yang harus saya sampaikan bahwa pertama, kami mendapat laporan terjadinya erupsi tadi malam yang menerus sampai tadi pagi, tapi saat ini sudah berkurang. Nah, erupsi yang kita pantau dilakukan juga oleh petugas pos yang dekat dengan positif gunung anak Krakatau, yaitu di Pantai Sarita dan di Kalianda di Lampung. Nah, kedua pos, petugas di sana menyampaikan tidak melakukan adanya suara dentuman. Nah, dan ini juga didukung oleh visual dari tipe erupsinya yang sifatnya lebih ke krombulian, yaitu lebih ke miskin gas, sehingga sedang ke dampak dari gunung itu lebih dari sifat tubuh-tubuh saja. Oke, dengan kata erupsi seperti yang Pak Hindra sampaikan sebelumnya tadi itu, apakah itu memungkinkan memunculkan sebuah dentuman tersendiri, Pak? Atau mungkin tidak ada dentuman yang dihasilkan? Ya ini, kami kan dasarnya dari data yang ada dari pos terdekat dari masing-masing gunung ya. Kami lakukan penyisiran, baik itu di pos gunung Krakatau, baik yang di Banten maupun di Lampung. Kami juga coba cross-check dengan pos yang ada di Gunung Gede Puncak Bogor dan di Gunung Salak, pos Gunung Salak di Bogor, Suka Bumi. Yang di Puncak Bogor mendengar suara dentuman sekitar pukul 22, karena di sana memang terjadi meja petir. Kemudian yang di pos Gunung Salak yang di Bogor itu memang mendengar suara dentuman sekitar pukul 22, tapi tidak cuacanya di sana cerak. Dan laporan dari Ketua-Dogor itu diakibatkan oleh dentuman dari petir. Baik. Sudah ada konfirmasi belum, Pak? Ini mengenai dentuman yang terjadi pada dini hari tadi, kurang lebih sekitar setengah tiga sampai jam tiga pagi tadi, itu berasal dari mana berarti? Ya, ini dengan dua keterangan tadi, posisi kami memang tidak dalam posisi untuk bisa memberikan keterangan yang lebih, karena kami terbatas informasi yang ada dari pos-pos yang kami mendapat laporan, yaitu di Tarita, di Kalian Jelampung, kemudian di Puncak Bogor, dan di Gunung Salak, Bogor. Jadi kami tidak bisa memberikan lebih dari sana. Dan yang ketiga, ada informasi sedikit dari penduduk. COVID-19 penduduk yang tepatnya sekitar 15-16 km dari Gunung Anak Rakatau. Ya, memang sekitar pukul 11 malam mendengarlah sedikit ini, tapi jarang-jarang. Baik. Jangan-jarangnya jaraknya juga 15 kg ya, tidak seperti di Depok atau di Jakarta Selatan ya. Betul. Baik, Pak Indra, kami akan ke aktivitas anak Rakatau yang juga terpantau sampai dengan saat ini, informasi rakan kami bahwa memang masih ada sedikit hujan abu yang kemudian terjadi di beberapa wilayah di sana. Bagaimana potensi peningkatan aktivitas ke Gunung Apiannya sampai dengan beberapa waktu ke depan ini, Pak? Ya, kami tidak dalam posisi untuk memprediksi ya. Dasar dari kami adalah dasar-data yang terekam saat ini. Kalau kita lihat dari rekaman sebetulnya dari tanggal 5 April itu sudah ada sedikit-sedikit yang merangkak sampai terjadi erupsi tadi malam. Jadi, sifatnya sangat mud dan gradual sekali, selahan sekali, sehingga terjadi erupsi. Dan itu pun dengan tingkat tekanan dari dalam itu relatif tidak besar juga. Sehingga ini tetap juga dengan pemantauan situa terjadi erupsi pembunuh yang memang tidak memerlukan tenaga yang besar. Baik. Mengenai dampak, apakah kemudian akan ada dampak berupa gelombang yang semakin meninggi bagi pantai-pantai di sekitar lokasi, Pak? Ya, itu mungkin kami kapasitasnya dalam memberikan keterangan aktivitas Gunung Api. Jadi, sampai saat ini yang bisa menjadi pegangan, alat-alat perawatan yang ada di tubuh gunung sampai saat ini masih berjalan normal. Artinya belum terganggu oleh adanya peningkatan besarnya aktivitas dari gunung tersebut yang bisa mengganggu atau merusak alat. Itu juga bisa jadi kita pegangan dari saat ini. Baik. Pak Hindra, apakah dengan adanya aktivitas anak gunung berapi ini akan mematik aktivitas lebih luas dari rangkaian gunung berapi di Indonesia atau Ring of Fire, Pak? Saya kira tidak ya. Jadi, sistem di gunung yang ada di Indonesia atau di dunia itu mempunyai sistem gunung api tersendiri. Ya, memang kadang-kadang di sana ada perkotongan dengan aktivitas ekonik. Tapi, tidak selalu seperti itu. Yang jelas-jelas, yang bisa kita jadi potokan adalah aktivitas gunung api itu sendiri untuk masing-masing gunung. Baik. Terima kasih Pak Hindra Gunawan untuk waktu yang bersama kami di Metro Siang. Terima kasih. Terima kasih.